Setelah menggelar seminar perkooperasian beberapa hari lalu, kini Dinas Kooperasi bersama para pelaku UKM dan Kooperasi Kabupaten Lebak menggelar pameran. Melalui acara pameran UKM dan Kooperasi yang akan digelar hingga 8 Oktober 2017 ini, sejumlah kerajinan dan kuliner khas Lebak dipamerkan, seperti batik baduy, gantungan kunci, sepatu, emping, hingga gula aren. Dalam acara pembukaan pameran kooperasi, Kepala Dinas Kooperasi Kabupaten Lebak, Babai Imrani mengatakan, bahwa kearifan lokal Kabupaten Lebak sudah mulai dikenal luas, bahkan beberapa waktu yang lalu masuk nominasi dalam acara pameran budaya di Jakarta Convention Center, yang diwakili oleh UKM Baduy Prasejahtera. Dalam pidatonya, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, bahwa melalui eksistensi kooperasi akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Indonesia, baik di mata nasional maupun dunia. Selain itu, beliau juga mengatakan, bahwa eksistensi kooperasi akan mampu menopang kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, sejalan dengan tiga program unggulan, yaitu Lebak Cerdas, Lebak Sehat, dan Lebak Sejahtera. Lebak Cerdas dalam hal ini ialah anggota kooperasi harus dibekali dengan pendidikan. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTV Network.